Intro Kepolisian Resort Polres Kota Sibolga menggelar puncak simulasi dan pelatihan kepada seluruh personil terkait keamanan pemilu dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kota Sibolga tahun 2020 Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Simare-mare Kota Sibolga tersebut bertujuan untuk mematangkan persiapan personil Polres Sibolga untuk melakukan pengamanan pada saat pilkada berlangsung sebagai antisipasi terjadinya kericuhan dan kerusuhan pada saat pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 Wali Kota Sibolga Syarfil Tauruk menjelaskan pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 ini diharapkan berjalan aman damai dan berkualitas Wali Kota mewakili Forkopimda juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Kota Sibolga atas upaya yang dilakukan dalam menggelar simulasi dan pengamanan pilkada yang akan datang Acara simulasi yang dibuatkan oleh Polres Sibolga untuk mengantisipasi kerusuhan pilkada Sibolga dan Polres Sibolga menjamin bahwa pelaksanaan pemilu kada Sibolga ini 9 Desember yang akan datang ada berjalan dengan aman damai dan berkualitas oleh sebab itu atas nama pemerintah Kota Sibolga menyampaikan ucapan apresiasi dan salut terhadap upaya Polres Sibolga yang melakukan simulasi dan gelar ini Dalam kesempatan yang sama Kapolres Kota Sibolga AKB Petriadi juga menjelaskan simulasi pelatihan pengamanan pilkada tersebut melibatkan beberapa unsur yakni TNI Polri Satpol PP Dinas Perhubungan serta instansi terkait keamanan dan pelaksanaan pilkada Disampaikan pula pihak keamanan tidak akan segan menindak oknum yang menimbulkan kericuhan saat pilkada nantinya Selanjutnya dihimbau agar seluruh masyarakat dapat menjaga ketertiban dan keamanan untuk terwujudnya situasi aman dan kondusif menuju pilkada Kota Sibolga yang berkualitas Liputan Dendipan Jaitan Rizky Ramadan N2STV memberitakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!